Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru Yantor Hormat kembali lagi di channel Guru Obat Besatu Media Informasi dan Edukasi Bapak Ibu di video hal ini kami akan share Kabar gembira terkait terobosan ya Terobosan baru Menteri Pendidikan untuk Guru ke depan Jadi perihal Inovasi ya, Rencana Inovasi Menteri Pendidikan Terkait bagaimana pemberatan guru di semua sekolah Termasuk sekolah terpencil nih Sedang dirancang mekanisme baru Berikut ini penjelasan dari pementerian Oke, nah sekarang adalah Bagaimana masalahnya Di sekolah-sekolah yang sudah lama mencari guru Tapi tetap aja tidak ada Tentunya marketplace tidak cukup Karena dengan marketplace Pasar bebas pun pasti banyak guru Yang tidak mau ditempatkan Di beberapa daerah Yang memang mungkin kurang menarik Bagi guru-guru tersebut Jadi harus ada solusinya juga Untuk daerah-daerah Yang paling kebutuhan guru Di lokasi yang tidak sering diminapi guru Kami sudah menentukan Bahwa sekarang kita akan Tahun depan Akan mengenalkan mekanisme Beasiswa dengan ikatan dinas Jadi beasiswa untuk guru PPG Perajabatan Guru-guru baru Yang menerima beasiswa Nah, ikatan dinas ini Akan diperlakukan Untuk beberapa tahun Mereka akan ditempatkan Dimana kami merasa Itu dibutuhkan Nah, tapi tentunya Ada berbagai macam benefit Dari ini juga Kita akan memberikan Insentif dalam karirnya Dan lain-lain Jadi kenaikan Kepangkatan yang lebih cepat Dan lain-lain Jadi untuk guru-guru baru Yang mau menerima beasiswa Tentunya yang tidak Mau menerima beasiswa Tidak masalah Mereka punya Kebebasan Untuk menentukan sendiri Mau daerah yang mana Mau formasi yang mana Tetapi bagi yang menerima Beasiswa dari pemerintah Dia selama beberapa tahun Pertama karirnya Kita tempatkan Di lokasi yang benar-benar Membutuhkan guru Dan ini menurut kami Bapak Ibu Kesempatan yang luar biasa Juga untuk melatih Jiwa sosial guru-guru kita Dan juga melatih mereka Pedagoji yang lebih Baik lagi Karena melatih Mengajar di dalam daerah Yang tertinggal Atau sekolah Dengan tingkat literasi yang rendah Itu luar biasa Untuk pengalaman guru tersebut Jadi ini adalah Salah satu langkah pertama kita Ya Yang menerima beasiswa itu Ditempatkan di tempat-tempat Kurang dimenati Paling tidak tiga tahun Saat ini Kami kira-kira kisarannya Tiga tahun kita tempatkan Setelah itu bebas Dia boleh Pindah mengikuti Di dalam talent marketplace Membuka dirinya Di berbagai macam posisi Yang dia inginkan Dan Kami akan juga Menyediakan insentif Kenaikan pangkat lebih cepat Bagi guru-guru Yang memilih daerah-daerah Atau sekolah-sekolah Yang Punya tingkat literasi yang rendah Atau daerah yang tidak diminati Gurunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton